yo yo bro welcome to my channel Skull Minecraft nah oke pasif spawner sudah ada merginya masih belum cukup itu untuk membuat dia untuk memberi spawn lagi juga pemberi energi sudah ada pemberi kekuatan juga sudah ada tetapi yang lebih sialnya lagi ini sebenarnya sudah ada yang membuat aku akan sial adalah aku belum punya tempat spawn dan aku aku hanya bisa mendapatkan kekuatan dengan cara bunuh diri ya jadi kali ini aku akan mengambil kekuatan itu bagaimana yang aku maksud dengan pendiri nanti aku jelaskan nah tapi sebelum itu aku akan perlebar wilayah rendangnya terlalu sempit bagi mereka ini masih terlalu kecil domba hanya baru satu yang spout yang bisa disengkelkan sedangkan aku perlu domba sekitar lima ya dua nya untuk karpet tiga nya untuk tempat respawn atau tempat tidur tepatnya dan maka dari itu ah big X baju baiklah dan kenapa aku beli sebuah magic yang tidak berguna ini baiklah kenapa tekstur ratanya seperti ini ya karena ini missing missing tekstur jadi mereka akan menggunakan tekstur dari Minecraft nya bukan dari yang dipakai karena mereka semuanya mengumpul disitu baiklah aku akan masuk dan tutup kembali sebelum ada yang berusaha keluar baiklah aku akan perluas dulu supaya jika ada yang nge-spawn lagi layahnya akan semakin luas dan mereka tidak sumpah sumpah-sumpah aku benci melihat makhluk yang berkerumun dan bersumpah-sumpah seperti benang yang rumpel dan susah untuk dipisah nah ini sudah maksimal atau belum sepertinya belum atau sudah ya aku akan perluas sampai sejajar semua garisnya garis ini menyentuh di ujung pagar dan garis kesamping akan kusentuhkan dengan garis yang sebelumnya ya kita percepat saja karena dari sini akan membuat durasi videonya semakin lama selamat menikmati selamat menikmati oke sudah rata semuanya dan disini yang perlu kejelaskan lagi bukan hanya domba yang aku perlukan tapi juga seekor ayam tutup maaf aku mau keluar eh ya semuanya kau harus dibunuh peraturan disini siapa punya luar kandang kecuali player dia harus dibunuh oke aku akan aktifkan lagi dan ya sepertinya untuk mengespan domba mereka akan waktu yang lama dan set dan akan ku jelaskan disini ada dua ini ada dua makhluk yang aku perlukan pertama domba kedua adalah chicken kenapa aku perlu chicken ya karena dengan telur dari chicken aku bisa membuat yang namanya sebuah cake nah jadi jika ada axolot yang nge-spawn axolot lagi maksudku maksudku adalah ocelot jika ada ocelot yang nge-spawn akan kubunuh wolf it's oke dia akan biarkan hidup dan ku jelaskan pula kenapa untuk mendapatkan kekuatan yang besar harus bunuh diri disini dan kenapa aku membutuhkan domba pertama disini aku akan membuat sesuatu terlebih dahulu nah block coverage tool ambil dan kita buat aktifkan lagi nah gimana pisau yang itu bukan yang ini nah yang ini nah ini agar aku harus mengorbankan diriku untuk memberikan darahku ke blok satu ini dan dimana itu akan membuatku mati dan jika aku mati akan nge-spawn di atas bedrock itu akan sangat membuatku kesulitan makanya aku butuh yang namanya bed disini dan ya karena masih belum ada ini ternyata bukanlah sebuah karpet melainkan sebuah pressure plate baiklah jadi itulah kenapa aku perlu bad supaya aku tetap nge-spawn di wilayah sini dan tidak kesulitan baiklah aku akan buat karpet terlebih dahulu karpet oke dan aku letakkan di tempat yang dimana para mob tidak bisa keluar dari kandangnya aktifkan lagi dan juga aku hanya aku yang bisa keluar dan masuk dari kandang ini oke oke ah kenapa aku tidak bisa keluar dari sini apakah ada halangan disini sepertinya di atas ada pohon iya tembak tembak ayo tembak hmm aku tidak bisa memukulnya sepertinya dia suka jika aku kendari oh serot sudah kutubak dia akan nge-spawn di sini mati kau ah sial bukan aku yang salah tapi kau yang salah kenapa aku tidak bisa keluar ah ah dasar mahluk sialan bukan aku yang salah tapi kau yang salah kenapa kau mengalahanku untuk membunuh aslet itu ah yang sialnya lagi aku tidak punya makanan disini hmm harus apa sekarang aku disini eh aku akan bunuh asletnya dan daripada kelamaan videonya lebih baik kita bercepat saja iya oh iya iya di 円 Sepertinya aku menggunakan suara domba yang mati Sekarang sudah cukup untuk membuat bad mari kita lihat akhirnya sudah cukup juga Mari kita buat dan kita akan disini hidup agar bisa respawn disini Dan berikutnya aku akan simpan semua barang-barangku terlebih dahulu Lalu aku akan mengambil kekuatanku dengan bunuh diri terlebih dahulu Sebentar akan disimpan semuanya berdua belaskan kenapa aku mengambil kekuatanku dengan bunuh diri Ini simpan semua jangan sampai ada yang ke segitu Jangan ini yang kita lakukan Jangan disini ini juga ini kemudian Sepertinya ada sesuatu yang ngespan oh selot lagi Minggir kalian para peluang mati kau mati Satu makhluk yang kuperlukan sudah dipilih Dasar gembaran kucing berdosa kau tak layak hidup di kandang ini Jangan kau pergi Biar kemanapun kau bersembunyi akan tetap ku cari Aku tidak akan memaafkanmu Inilah kau Minggir kalian semua Nah sudah selesai Sekarang Aku akan keluar Dan jika kalian lihat tadi di saat videonya di saat sepat Kenapa aku membunuh mereka semua Aku membenci overpopulation Jadi akan kubunuh mereka semua Hingga Dalam kategori yang cukup Dan ini adalah dia Kenapa Aku katakan Bunuh diri Ya Kita harus mati terlebih dahulu Untuk memberikan darahnya Untuk memberikan darah Kepada blok tadi Ya Kenapa aku sepan di dalam batu Oke Sudah Sekarang Di mana pisau kedua aku Sepertinya tidak cocok Aku mengespawn disitu Tempat tidur Aku letakkan disini Dan Mari tidur Oke Sudah 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 Aku atur tempat spawnnya Di mana bedang yang satunya Oke disini Ambil Aku akan penuhkan ini semua Dan ku ambil dengan bucket terlebih dahulu Tapi Aku akan penuhkan ini terlebih dahulu Baru membuat bucket Ambil Berikan darah lagi Respawn Di mana yang satunya Sangat terjejar ya Pedang yang satunya untuk Menorbankan diri Ambil Respawn lagi Oke Satu Yang satunya lagi di mana Hmm Disini ternyata Dan Berikan darah lagi Respawn lagi Ambil pedangnya Sudah full Baiklah Waktunya untuk membuat bucket Iron Hmm Aku juga memerlukan Sebuah glass bottle Jadi Tapi Aku akan Buat Yang bucket terlebih dahulu Kita simpan lagi Hmm Hammer Hammer Iya Hammer Aku Perlu Tapi Kepenuhkan terlebih dahulu Respawn Respawn Yang satunya ambil Perikan darah Respawn Disini Kemudian Dimana Oh Disini Perikan darah Respawn Pisau Pisau Satu Pisau kedua Dimana Apakah ini Oh Disini Nah Kita buat Perikan darah Respawn Pisau Kenapa semuanya sering menghilang seperti ini Tidak ada disini Satu Pisau Oh Disini Sekarang Nah Questbook Isi tekstur lagi Baiklah Akan ku perbaiki nanti Berikan darah Respawn Juga tidak salah disini Dan yang keduanya Entah dimana Disini tidak ada Oh Gimana Samping kandang Oke Berikan darah Respawn Cari lagi Hah Pisaunya selalu menghilang Pisau kedua Oke Sudah full Baiklah Sekarang Ambil bucket Kita ambil darahnya Satu Dua Simpan bersamaan Dan Sekarang Aku perlu yang namanya glass Untuk membuat glass bottle Jadi Pertama furnace Bagus Aku letakkan disitu Tidak bagus Jadi Aku letakkan disini Dan Berikutnya Kita buat Para batu ini Berubah Menjadi Grava Masih belum cukup Sepertinya Sepertinya Sekini 8 Belum cukup Sekarang Berapa 12 Cukup Sangat cukup Sangat cukup Untuk membuat beberapa Dan Berikutnya Tinggal Kita ubah Jadi Sen Baiklah Mari Kita ubah Semoga Tidak ada yang berubah menjadi plane Bagus Hancur Kita ambil lagi Ini Ambil hammernya Lalu Hancurkan lagi Ini hancurkan Dan ini Hancurkan Kita simpan Yang stone Juga hammernya Hmm Iya Hammernya Simpan Apakah aku perlu membuat sesuatu Tidak Aku perlu Bahan bakar Untuk membakar Sen Kita bakar Baiklah 200 100,000 Ini tidak cukup Untuk membuat Mereka respawn Berikan darah lagi Respawn Hah Bukannya aku sudah meletakkan hammernya di dalam Duplicant Ini adalah sebuah bug Hmm Sangat aneh Sangat aneh Yang asal kau tahu Dua pisau ini juga adalah sebuah bug Respawn Satu pisaunya lagi dimana Ternyata disini Berikutnya Baiklah Berikan darah lagi Respawn Gimana pisaunya Satu disini Berikutnya yang kedua Aku perlu pisau kedua Ini dia Berikan darah lagi Ambil Ambil Pisaunya Berikan darah lagi Ambil Pisau Ambil Pisau 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 kedua Ini dia Berikan darah lagi Pisau Pisau Ambil Pisau Pisau Ambil Sekarang Sudah full Baiklah Ini Kita buat Sebuah Botol Gelas Atau glass bottle Kita ambil Dan 1,2,3,4,5,6 Satu blok yang full Mengisi 6 Darah Untuk Dijadikan sebuah Botol Baiklah Sekarang Berikan darah lagi Pisau Gimana Pisau yang kedua Kenapa letaknya selalu sangat berjauhan Berikan darah lagi Respawn Ambil pisaunya Pisau kedua Dimana Ini dia Berikan darah lagi Berikan darah lagi Berikutnya Aku perlupun cari pisau lagi Dimana pisaunya Satu disana Yang satunya dimana Disini Baiklah Berikan darah lagi Pisau pertama dimana Oke Oke Satu dapat Masih belum ada Dimana pisau kedua Dimana pisau kedua Dimana Oke ini dia Berikan darah lagi Aku ingin membuatnya sampai full Pisau Kenapa selalu terjejar sangat jauh Pisau kedua Berikan darah lagi Berikan darah lagi Aku perlu pisau Aku perlu pisau Gimana pisau kedua Apakah disini Ternyata di bawah Baiklah Ternyata sudah full Ambil Ambil botol Satu Dua Tiga Disini Kemudian ambil Buat botol lagi Tiga lagi cukup Satu Dua Tiga Selesai Berikutnya Aku akan membuat yang tipe Lebih beratnya lagi Yaitu Ini dia Dimanik Naik Ya Sebenarnya Aku ingin membuat lagi Yang pernah dimanik skit Tetapi Barangnya Masih belum cukup Ya Jadi Sepertinya Itu akan jadi progress Di video berikutnya Dan Sekarang closing saja Ya Mungkin sekian dulu Video kali ini By the way 90% dari kalian Belum subscribe Subscribe dulu yuk bro Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye